Pemirsa video karyawan pusat perbelanjaan di Depok, Jawa Barat yang menangis karena di PHK viral di media sosial. Ironisnya manajemen beralasan tidak bisa lagi menutupi beban operasional karena sepi pembeli menyusul pembatasan sosial di masa pandemi corona. Dalam video yang beredar di media sosial, para karyawan menangis lantaran terpaksa di PHK pihak manajemen. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 300 orang karyawan terpaksa di PHK dengan 120 orang di antaranya adalah karyawan tetap dan sisanya pekerja supplier. Ironisnya, para karyawan diberi pesangon yang dipukul rata tanpa mempertimbangkan durasi masa kerja. Manajemen beralasan, pihaknya tidak bisa lagi menutupi beban operasional akibat sepi pembeli. Menurutnya jumlah pengunjung pusat pembelanjaan, seiring dengan pemberlakuan warga untuk tetap di rumah, guna memutus mata rantai virus corona. Langkah kita selanjutnya itu menolak PHK tersebut. Kita akan lanjutkan ke jalur dinas. Kalau tidak ada tanggapan juga, tidak ada hasil kesepakatan juga, akan kita lanjutkan ke PHI. Hingga kini, ratusan karyawan yang terkena PHK masal masih terus memperjuangkan nasib mereka untuk mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizki, Ainews melaporkan.